Bahwasannya Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Madari Cus Salikin. Ibu pernah membaca kitab Madari Cus Salikin? Insyaallah tidak pernah. Bukan saya suudan, tapi fakta. Di dalam kitab Madari Cus Salikin kita mengetahui dan kita mendapati perkataan dari Imam Ibn Qayyim. Perkataan Imam Ibn Qayyim itu berkata bagaimana? Imam Ibn Qayyim itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau. Ada di antara manusia yang sifat mereka itu sebagaimana babi. Maaf ya, bukan saya yang bicara. Yang menyampaikan Imam Ibn Qayyim. Dan saya tidak mengubah dengan diksi yang lain. Karena kalau dirubah dengan diksi yang lain maka maknanya tidak nyampe. Maka kata Imam Ibn Qayyim ada manusia penuntut ilmu itu kayak babi. Babi itu gimana sih sifatnya? Babi itu kalau babi itu mendapatkan makanan-makanan yang segar, asupan makanan yang segar, kayak buah yang segar, sayur yang segar. Babi itu tidak pernah tertarik untuk makan. Tapi beda, kalau babi itu diberikan kepadanya kotoran dan buka semuntahan, babi itu langsung dimakan. Itu babi, Bu. Tahu itu babi? Tidak tahu karena kita tidak pernah melihat. Ini saya dapatkan dari perkataan beliau. Maka kata Imam Ibn Qayyim, ada manusia-manusia yang mereka itu baik menuntut ilmu ataupun yang belum menuntut ilmu, itu karakternya kayak babi. Kalau dia mendapatkan kebaikan seseorang, kebaikan itu tidak pernah mau disebut. Tidak pernah mau dijelaskan. Kebaikan itu dia menutup mata, dia menutup telinga. Nah, sepokoknya tidak mau dengar saja kebaikan fulan itu. Tapi sekalinya fulan itu jatuh misalkan dalam satu titik masalah. Ataupun memiliki pendapat yang lemah. Ataupun tergelincir kepada kesalahan. Maka segera dia itu menutup matanya, langsung dia itu membuka matanya, membuka telinganya. Untuk mengumbar apa yang menjadi kesalahan dan kelemahan dari saudaranya. Tapi kalau dia melihat kebaikan dari saudara itu, dia enggak pernah mau nyebutin. Dia hanya menunggu ketergelinciran orang itu saja. Maka ini sudah terjadi sekitar 700 tahun yang lalu pada masa Imam Ibn Qayyim. Ketika pada masa Imam Ibn Qayyim, kita sudah mendapati bahwasannya ada manusia-manusia itu yang karakternya kayak babi. Ibu, baik itu seorang penonton ilmu atau siapapun. Karena perkataan ini umum. Bisa mengenai kepada siapapun da'i ataupun tidak da'i. Mau penonton ilmu atau tidak penonton ilmu. Mau yang awam atau tidak awam. Itu ada manusia itu karakternya kayak babi. Sehingga kalau dia mendapati kebaikan saudaranya, Tidak pernah mau menyebutkan, tidak pernah mau bertegur, tidak mau pernah untuk bertemu. Walaupun orang itu memiliki banyak kebaikan. Sekalinya mendapatkan kekurangan, senangnya luar biasa. Diambil itu kekurangannya, diumbar-umbar, dijatuhkan kehormatannya. Tanpa tersisa dari kehormatan seorang mu'min yang dimiliki sama orang itu. Kenapa? Karena yang dia inginkan itu ketergelinciran di dalam kesalahan. Ada orang semacam ini? Ada. Padahal kita faham betul bahwasannya, maaf ya bu. Siapa sih orang di atas muka bumi ini yang maksum dan terjaga dari kesalahan? Tidak ada. Kalau setiap orang itu punya satu kesalahan, langsung kita jatuhkan dan langsung kita keluarkan dari ahlu sunnah. Versi orang yang mengeluarkan. Siapa orang di atas muka bumi ini yang tidak? Siapa orang di atas muka bumi ini yang terjaga dari kesalahan? Kemaksuman itu miliknya Rasulullah. Dan kemaksuman itu telah hilang dengan wafatnya bagi Nabi SAW. Setiap orang itu terkadang bisa memiliki sebuah kesalahan. Di dalam berpendapat atau di dalam mengambil pendapat. Yang terjadi adalah meluruskan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Bukan langsung kamu memfonisnya dan mengeluarkan ia dari koridor ahlu sunawal jamaah. Saya ambilkan sebuah contoh yang paling mudah. Ibu tahu? Masa idah? Masa idah tahu? Siapa yang tahu masa idah? Angkat tangan. Kok jadi enggak tahu? Ya sudah lah mari kita akhiri kajian kita. Idah. Masa idah tahu masa idah? Masa idah itu apa? Masa idah itu masa seorang wanita ketika dia menunggu sebelum nikah sama orang lain. Baik suaminya menceraikan ataupun suaminya meninggal dunia. Tahu masa idah? Tahu. Alhamdulillah. Kenapa? Pura-pura tidak tahu dan memang tidak tahu itu tipis batasannya. Masa idah kalau ada seorang perempuan, suaminya meninggal dunia. Masa idahnya berapa? A. Tiga bulan. C. Dua bulan. B. C. B. Dua bulan. C. Empat bulan. Yang jawab A. Satu. Yang jawab B. Yang jawab C. Yang jawab jawaban yang lain. Berapa bu? Empat bulan. Sepuluh hari. Berarti yang lain masih bingung dengan masa idah. Kalau ada seorang suami meninggal dunia, lalu ibu langsung diketok pintu rumahnya sama orang lain. Ya. Bolehkah aku menjadikan engkau rembulan di rumahku? Siapa yang ngomong uhuy? Semoga diampuni dosa-dosa. Katakan sama yang lamar itu, eh, gimana sih? Engkau menjadikan aku rembulan, ngosuamiku baru meninggal sekitar satu pekan yang lalu. Hatiku masih terpenjara dengan memori indah bersamanya. Itu kalau baru satu pekan. Ternyata laki-laki itu pantang mundur dan berkata, aku ingin menjadikan engkau bagian dari tulang rusukku yang hilang. Oke, temui saya setelah empat bulan, sepuluh hari. Itu namanya masa idah. Kalau suaminya meninggal dunia. Kalau istrinya mengandung, kalau ada istri mengandung, dicerai sama suaminya. Masa idahnya kapan? Masa idahnya kapan? Sampai melahirkan. Tahu ya? Dua masa idah ini. Pernah ada satu masalah terjadi pada zaman khalifah Ali bin Abi Talib. Tahu khalifah Ali bin Abi Talib? Khalifah Ali bin Abi Talib ini seorang khalifah besar. Seorang yang agung. Istrinya penduduk surga, mertuanya penduduk surga, anaknya penduduk surga. Tidak main-main kedudukan seorang Ali bin Abi Talib. Pernah ada seorang wanita, dia hamil. Lalu suaminya meninggal dunia. Lalu sang wanita ini bingung. Saya mengambil masa idah yang mana? Masa idah melahirkan atau masa idah 4 bulan 10 hari? Karena beliau bingung, beliau tanya sama Ali bin Abi Talib. Mana masa idah yang saya harus ambil? Maka pada saat itu Ali bin Abi Talib mengatakan, Al-akhtu ayyahumma atwal. Kamu mengambil mana yang paling panjang tersisa dari masa idah itu. Itu kata Ali. Kalau seseorang wanita, jadi penjelasan dari perkataan Ali, fatwanya Ali itu apa? Kalau ada wanita, kalau ada wanita, dia baru hamil satu bulan, terus suaminya meninggal dunia, berarti jarak antara kelahirannya masih berapa? 8 bulan. Jarak dengan masa idah meninggal dunia, 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Melahirkan. Berarti diambil yang paling panjang. Berarti masa idahnya sampai nanti melahirkan. Tapi kalau ada seorang perempuan, dia sudah hamilnya itu 8 bulan, suaminya meninggal dunia. Maka dia tinggal berapa bulan untuk menuju kelahiran? 1 bulan. Masa idah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih panjang? Masa idah 4 bulan 10 hari. Berarti diambil masa idah meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Itu kata Ali bin Abi Talib. Kira-kira perkataan Ali bin Abi Talib benar atau salah? Benar atau salah? Siapa yang mengatakan benar? Angkat tangan. Semuanya yang mengatakan benar angkat tangan. Ali bin Abi Talib yang ngomong. Benar? Angkat tangan yang tinggi. Jangan malu. Yang segini. Siapa yang mengatakan Ali bin Abi Talib salah? Wah, Masya Allah ya. Semoga beliau ketemu dengan Ali bin Abi Talib. Maka yang benar itu adalah perkataan dan fatwa dari Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhu yang kita mencintai beliau, mengimani beliau, berdoa supaya dikumpulkan dengan beliau di syurga, karena beliau itu penduduk syurga. Maka untuk masalah itu perkataan Ali bin Abi Talib itu salah. Tadi siapa yang mengatakan benar? Habis ini sholat obat. Kenapa yang difatwakan oleh Ali bin Abi Talib itu salah? Karena, karena ada satu kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada seorang perempuan lagi hamil. Kemudian istri suaminya meninggal dunia. Lalu ada seorang sahabat datang mengetuk pintunya. Ya, aku melamarmu. Suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi kamu sudah melahirkan. Sudah melahirkan kan? Ya, aku menengah suara bayi. Kata laki-laki itu. Berarti kamu sudah selesai masa idahnya. Tapi suamiku baru meninggal beberapa pekan yang lalu. Masa idahmu itu ketika kamu baru melahirkan. Lalu perempuan itu berkata, Fima makna. Dia mengatakan, Lanahkum hatta nahkum alir Rasulullah. Tidak, saya tidak bisa menjawab sampai aku tanya sama Rasulullah. Pergilah beliau kepada bagina Nabi. Lalu tanya kepada bagina Nabi SAW. Ya Rasulullah, suami saya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Beberapa pekan yang lalu. Dan aku dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu baru melahirkan. Lalu tiba-tiba ada yang melamarku. InsyaAllah yang luar biasa ini perempuan. Ada yang datang melamarku ya Rasulullah. Apakah saya terima atau tidak terima? Kata Rasulullah. Kata beliau itu adalah, Iddatuki sesungguhnya masa idahmu itu ketika kamu melahirkan. Walaupun kamu baru beberapa hari suamimu meninggal dunia. Berarti kalau ada perempuan hamil dan suaminya meninggal dunia, bagina Nabi SAW mengatakan, masa idahnya satu, masa idahnya itu melahirkan. Itu perkataan Nabi. Yang kita ikuti, Ali bin Abi Talib atau Rasulullah SAW? Nah tadi katanya Ali. Cepat sekali sih berubah, Ibu-Ibu. Tadi ngomongnya Ali. Yang kita ikuti siapa? Rasulullah. Tapi apakah kita akan mengatakan Ali bin Abi Talib sesat? Siapa yang mengatakan Ali sesat? Berhadapan dengan saya. Dan teman-teman saya juga. Kenapa? Karena Baginda Ali atau sahabat Ali bin Abi Talib, beliau kalaupun salah, dia tetap memiliki satu pahala. Beliau itu karakternya sebagai mustahid. Dan beliau ketika saat mengatakan bahwasannya, ketika Ali bin Abi Talib mengatakan dengan fatwa itu, karena beliau tidak tahu tentang hadis itu. Ketika ada hadis itu, Ali tidak ada di samping Rasulullah. Pernyataan saya setelah menyampaikan riwayat ini itu sederhana, Bu. Apa yang sederhana? Kalau seorang Ali bin Abi Talib saja tidak maksum, karena yang maksum hanyalah Baginda Nabi. Lu apalagi Ustadz hari ini? Jadi kalau ada Ustadz salah, langsung kamu katakan keluar dari alusunah awal jamaah. Lu kamu harus meluarkan banyak orang. Yang tersisa cuma kamu tok. Dan kelompokmu yang berada di antara alusunah. Ya atau tidak, Bu? Karena yang namanya kesalahan itu hal yang wajar. Tapi bukan langsung kita memponisnya dan mengatakan, tidak layak dijadikan ilmunya, tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh dijadikan referensi. Lu yang ngomong saja banyak salah kok. Kalau mau dicari kesalahan dia pun sama, banyak. Cuma tidak setiap orang itu memiliki hati buruk sebagaimana dia hatinya buruk ketika mencari kesalahan orang. Ustadz semangat sekali. Tidak, biasa saja. Tidak, biasa saja.